Perkenalkan nama saya Aura Malida Fitra Aisyah dari 12AKS1. Di sini saya akan bercerita tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir. Munir Syai Tolib adalah seorang aktivis hukum dan HAM asal Indonesia. Ia giat mengkritik kekerasan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Namanya dikenal setelah mendampingi proses hukum pembunuhan Marsina. Buruh perempuan di Surabaya yang dibunuh karena menutup hak pada tahun 1993. Karir aktivisme Munir kian melejit kala ia menjadi salah satu tokoh yang mendirikan komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan atau yang disebut juga dengan kontras. Menukil catatan kontras, organisasi laba ini dibentuk sebagai respon atas tindakan kekerasan dan penghilangan paksa yang terjadi pada masa Orde Baru. Kontras aktif dalam advokasi kasus-kasus kekerasan dan penghilangan paksa pada waktu itu. Ironisnya, pada 7 September 2004, Munir menghumbuskan nafas terakhirnya setelah diracun ketika ia naik pesawat menuju Amsterdam. Belanda untuk melakukan studi lanjutannya di sana. Kasus tersebut menjadi yang terhangat ketika itu hingga Presiden SBY membentuk tim pencari fakta atau TPV. Untuk menyelidiki kasus tersebut tak lama setelah pembunuhan terjadi. Penyelidikan yang dilakukan TPV tersebut rampung setahun beselang pada Juni 2005. Namun, anehnya, dokumen hasil penyelidikan TPV dinyatakan hilang oleh pemerintah. Presiden kasus pembunuhan Munir yang digelar pada akhirnya menjatuhkan putusan bersalah pada Policarpus Budiheri Priyantol. Policarpus dinyatakan bersalah karena terbukti menjadi orang yang meracuni Munir di pesawat. Di jatuhi hukuman 14 tahun penjara, Policarpus dibebaskan pada 2018 meski baru menjalani hukumannya selama 88 tahun. Ia pun meninggal pada Oktober 2020 lalu. Meski Policarpus ditangkap, namun aktor intelektual dibalik pembunuhan tersebut, meski baru menjalani hukumannya selama 88 tahun. Ia pun meninggal pada Oktober 2020 lalu. Meski Policarpus ditangkap, namun aktor intelektual dibalik pembunuhan tersebut belum diketahui hingga kini. Namun, mukti Purwopraji Jono, debuti timabin atau penggalangan saat pembunuhan Munir terjadi, sempat terseret dalam kasus ini. Namun, pengadilan memutuskan ia bebas dari segala dakwan pada 2018 jilam. Menurut Undang-Undang KUHP, kasus Munir akan kedeluarsa pada tahun 2022. Upaya penyelesaian kasus Munir, pembunuhan Munir terus dilakukan. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau disebut juga dengan Kasum pada 2020 lalu, menyerahkan legal opinions untuk membuat kasus pembunuhan Munir dijadikan kasus pelanggaran HAM, berat supaya dapat disaikan tanpa dengar. Sekian, terima kasih cerita dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.